Intro Untuk kategori Non-Subsidized Fertilizer Bronze Champion NPK Mutiara P.K. Mutiara Halo selamat datang di channel youtube kami, NPK Mutiara TV Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian Khususnya nutrisi tanaman Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan untung tanda loncengnya Untuk terus mendapat update dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Agribisnis Bagi sahabat Agrina yang ketinggalan 3 episode Yang sebelumnya bisa dilihat di IGTV kami Sahabat Agrina, saya sudah bersama kedua narasumber Bapak Hermain, Kepala Agronomis PT Merauke Tetap Jaya Dan Mas Habib yang punya nama bekennya itu Mas Bon Benar ya Mas? Ya benar Pendinginform.id Kita sampaikan dulu Bapak-Bapak KCID di sore hari Halo Pak, bagaimana kabarnya Pak? Halo, baik Bu Bagaimana? Sehat? Sehat, sehat Mas Bon, sehat Mas Bon Alhamdulillah Pak Oke, ini pembahasannya menarik nih Pak Terkait berkebun di pekarangan rumah Pasalnya berkebun ini kan sudah menjamur Dari berbagai kalangan artis Wanita karir, ibu rumah tangga gitu kan Mungkin sahabat Agrina ini mau mulai berkebut Di pekarangan rumah nih Pak Bisa share ya Pak ya, terkait dengan berkebun ini Sebelum masuk ke acara inti Terkait dengan berkebun di pekarangan rumah Saya mau tanya nih sama Mas Bon Bisa cerita sedikit nggak Mas? Terkait dengan inform.id ini Mas Dan kejak kapan didirikannya? Oke Ya, aku cerita sedikit ya Sebenarnya kita dari inform.id ini Udah ada namanya sejak 2 tahun yang lalu Karena kita mau bikin kebun Kebunnya itu kebun hidroponik Di daerah Gidoarjo Nah, kemudian di tahun berikutnya Di bulan Maret Awal-awal pandemi ya Nah, kita pengen Menyalurkan hobi-hobi yang seperti ini Untuk teman-teman yang pengen berkebun di rumah Selagi juga Lagi kosong, nggak ada kegiatan Karena WFH semuanya Nah, maka yang menjadi Yang menjadi rumah utama itu Bukan lagi kantor Tapi rumah masing-masing Gimana caranya Bikin rumah Rumah-rumah sendiri itu Jadi hijau Jalanlah sampai sekarang Ternyata sambutan dari teman-teman Yang pengen berkebun itu Cukup bagus Cukup Cukup Diminati lah Makanya kita Agak naik lah Untuk 1 tahun ini Kalau terkait dengan Seorang pemula nih mas Yang mau berkebun mas Bagaimana mas Dan peralatan apa saja Yang harus dipersiapkan nih mas Iya Jadi kalau teman-teman Pengen berkebun Syaratnya itu apa Syaratnya itu Yang penting Ada tanaman Dan Ada tempat buat tumbuh Buda gitu Sama ada Mungkin perawatan Dan pemumpukan Udah itu aja yang dibutuhkan Peralatan-perawatannya Nah terkait peralatan-peralatannya Mungkin Wah butuh sekop Butuh Kemudian butuh cangkul Butuh garu Kemudian apalagi Butuh sprayer Atau Alat penyiram Nah itu bisa didapatkan Sebenarnya bukan alat Semua yang seperti itu Bukan alat yang inti Tapi itu akan membuat kita Lebih senang Terus-terusan berkebun Karena udah ada alatnya Kita gak mungkin dong Menyanyiakan Apa yang sudah Kita punya Alatnya sederhana Mungkin Cuma disiapin benih Udah Ada halaman rumah Ada benih Udah tanam benihnya Disitu Tumbuh lah Nah makanya itu Dari situ kita udah bisa Berkebun Urban farming ini kan Ada banyak macam nih mas Kalau menurut mas sendiri Apa nih yang lebih arti Hidroponik kah Atau konvensional Nah oke Kalau saya ya Memulai berkebunnya Karena Ada Ketertarikan di hidroponik Tapi gak menentu kemungkinan Sebenarnya Dasar dari semuanya Itu bukan di hidroponiknya Tapi Nanem secara konvensional Pake pupuk Pake Pake peralatan-peralatan Yang seperti halnya Kita melihat Orang-orang di sawah Itu pertanian Itu Nanem Nah Kalau Kalau saya Memulainya Karena saya tertarik Ke teknologi Karena basic saya Sebenarnya di Science ya Science saya Jadi kuliahnya di fisika Nah Kebetulan di hidroponik Itu banyak fisikanya Jadi Tertarik disitu Mulailah Kita berkebun Dan Menyebarkan Virus-virus Betubun ini Ke semua orang Oke Virus-virus Berkebun ya Saya mau Tanya ke Pak Herma ini Bapak kece Ini ya Kalau Disimak tadi Terkait Mulai berkebun Pak Dari Mas Kalau versi Bapak Seperti apa Pak Ya Berkebun Ya Kita Apa Menanam Satu Atau Sebagian Tanaman Baik itu Di Lahan Yang luas Maupun Di Depan rumah Di pekarangan Ya Itu ya Sudah berkebun Sebenarnya Atau Atau Misalnya Yang sederhana Sekali itu Bekas Misalnya Ember-ember Bekas Atau Kantong Kantong-kantong Plastik bekas Diisi Kompos Tanah Terus Dikasih Benih Atau Tanaman Setekan Itu Atau Ya Dikasih Yang Buat Bumbu Masak Jadi Jahe Kencur Kunyit Ya Itu Sudah Berkebun Sebenarnya Jadi Disamping Untuk Senang-senang Hobi Nah Ini Jahe Lagi Masa Pandemi Ini Orang Biasanya Banyak yang Nyari Karena Anget Enak Jadi Yang Penting Kegiatan Ya Baik Itu Di Tanah Atau Di Hidroponik Atau Di Polybag Itu Sudah Sudah Melakukan Berkebun Dimanapun Bisa Berkebun Ya Pak Ya Tinggal Lampu Ya Fasilitasnya Ada Oke Kalau Tersai Dengan Tanamannya Pak Ada Rekomendasi Nggak Pak Ya Untuk Misalnya Di Pekarangan rumah Yang Ya Nggak Begitu Luas Ya Atau Di Bekas Tadi Ember Atau Kaling-kaling Bekas Itu Ya Bisa Misalnya Bisa Seledri Bisa Bawang Daun Bisa Kunyit Atau Cahe Atau Ya Yang Yang Seger-seger Yang Indah Itu Ya Kayak Bunga-bungaan Itu Depan rumah Cantik Apalagi Tempatnya Tempatnya Agak Adem Kayak Di Bogor Atau Daerah Pertangahan Nah Itu Nanti Warna-warna Bunganya Akan Lebih Cantik Jadi Ya Di Samping Di Samping Senang Ya Itu Untuk Biasanya Untuk Bumbu Masak Juga Punyit Pencul Cahe Itu Itu Mungkin Ya Lebih Lebih Bagus Atau Cabai Kecil Cabai Rawit Yang Senang Sambal Enak Tinggal Tinggal Petik Enggak 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 Susah Itu Bijinya Habis Dari Pasar Cari Yang Merah Merah Buahnya Bijinya Ditabur Itu Cabai Itu Bisa Tumbuh Enak Oke Kita Kembali Ke Mas Bon Namanya Kan Juga Pemula Belum Paham Betul Berkait Dengan Berkubun Baik Dari Hasil Pertumbuhannya Diplom Optimal Pengalaman Mas Duan Sendiri Biasanya Apa saja Kendalanya Ya Banyak Banyak Kalau Misalnya Kita Pengen Menemukan Kendala Tapi Biasanya Itu Tidak Ditumpukan Di Awal Terutama Kalau Misalnya Teman-teman Berkebun Kemudian Nanti Berhasil Kemudian Nanam Lagi Gagal Apakah Itu Akan Menjadi Wah Sudah Aku Tidak Cocok Tidak Bagat Berkebun Sama Sebenarnya Seperti Ketika Kita Belajar Naik Motor Misalnya Belajar Naik Motor Mungkin Awal-awal Masih Agak Goyang-goyang Setidaknya Atau Pelan-pelan Atau Gas Gak Terkendali Misalnya Ngegas Kemudian Direp Mendadak Nah Sebenarnya Sama Skill-skill Berkebun Itu Sebenarnya Sama Kayak Orang Belagi Belajar Sesuatu Nah Sama Juga Kalau Kita Misalnya Nanti Misalnya Naik Motor Jatuh Apakah Berarti Kita Nggak Bisa Naik Motor Enggak Juga Itu Itu Sebenarnya Hal Yang Harus Kita Mindsetkan Bahwa Berkebun Itu Itu Suatu Hal Yang Bisa Dipelajari Apalagi Kalau Kita Nanem Barangnya Itu Kelihatan Kita Bisa Melihat Ini Sedang Tumbuh Nah Itu Secara Mungkin Kesulitan Atau Apakah Ada Kendala Ketika Orang Memulai Berkebun Itu Pasti Dihadapi Banyak Sekali Mulai Kita Misalnya Nanem Nanem Kalau Medianya Tepat Kemudian Airnya Kurang Misalnya Tanemannya Nggak Jadi Benih Benih Itu Nggak Jadi Sprout Misalnya Kemudian Masih Kecil Sudah Ditaruh Di Tempat Yang Terlalu Panas Air Air Cepat Habis Cepat Ini Cepat Kering Kemudian Akarnya Nggak Kuat Kemudian Mati Itu Bisa Jadi Nah Kemudian Setelah Setelah Ada Yang Sprout Misalnya Kemudian Kita Nggak Ditaruh Di Tempat Yang Terang Kemudian Nantilah Terjadi Kutilang Itu Masalah Masalah Awal Itu Bakalan Menjadi Apa Ya Menjadi Tantangan Pertama Bukan Kesulitan Itu Menjadi Itu Yang Dihadapi Kita Kita Kan Bikin Juga Komunitas Kita Memahami Orang Orang Itu Ternyata Punya Masalah Yang Berbeda Beda Sangat Sangat Bermacam Tapi Kebanyakan Itu Kebanyakan Itu Nah Di Komunitas Itu Mereka Yang Di Awal Memulai Bergebun Nggak Tahu Cara Nanem Bahkan Ada Yang Takut Loh Buat Taruh Benih Di Dan Tanah Itu Ada Yang Takut Set Atau Habis Itu Tiap Hari Tiap Waktu Tiap Jam Dilihat Kenapa Tumpu 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 Tumpunya Baru Dua Hari Selanjutnya Belum Waktunya Ada Tumpu 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 Itu Baru Tumpu Tumpu Ada Kendala Kendala disitu nah kita coba buat memfasilitasi dan mengajarkan lagi bikin bikin itu mudah karena setiap kesulitan itu pasti habis ditanyakan makanya orang berkebun itu butuh didampingi nah maka dari itu kan kalau infab menawarkan untuk pendampingan hal yang seperti itu apalagi juga berkomunitas banyak temennya bisa saling menjawab nah banyak banget sampai nanti perawatan pemumpukannya salah namanya kuning-kuning kemudian panennya salah Nah itu itu banyak sekali masalah-masalah disitu yang bakalan dihadapi tapi jangan dianggap bahwa ini kita sulit banget nggak bisa banget ini bahkan jauh lebih mudah karena orang-orang dulu keahlian keahlian orang-orang atau nenek moyang kita dari dulu ya bertanam sama melaut ya bertanam jadi kalian Oke jadi jangan pernah takut gagal dan berkebun itu bisa dipelajari mas ya Oke ini saya lihat di infam.id ini ada paket kebun ya mas ya itu bagaimana cara pemesanannya dan apakah kan juga berkebun ya ada fasilitas yang kita berikan spesial kita berikan yaitu teman-teman bisa nge-group bisa tanya sepuasnya bisa minta minta ajari di grup atau di DM juga bisa Nah itu semuanya kita ajar karena disini di infam sebenarnya orang-orangnya kan orang-orang anak muda jadi mereka itu ada yang lulusan beberapa lulusan pertanian yang nanti bagian mengajarkan bagaimana caranya spesialnya disitu di paketnya itu untuk barang-barangnya barang-barangnya sebenarnya hampir ya ada pembeda sih tapi lumayan sama dengan yang yang lainnya mungkin mungkin ada beberapa yang yang pasti beda ini punya punya infam pasti yang seperti ini nah gitu nah paketnya itu bisa dibeli di mana teman-teman bisa beli di shopee shopee kita udah shopee mall kemudian beli di DM bisa kemudian ada csnya juga nanti di kontak minta nomor csnya juga bisa lewat DM lewat DM Instagram kita aktif kok jadi ada pertanyaan-pertanyaan kita kita punya orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di DMnya gitu nanti story-story mau dibalas tentang pertanyaannya boleh juga oke untuk sahabat Agrina yang mau bertanya boleh loh ya tentang berkebun ini di pekarangan rumah Mas tadi kan Mas bilang ada yang membedakan antara infam dengan yang lain apa sih yang membedakannya Mas ya untuk peralatan-peralatan nya kita enggak ngambil dari ini ya tempat-tempat yang biasa misalnya orang jual paket bergeparket hidroponik misalnya yang dijual itu wadah yang kotak yang warna bloku nah kita enggak kita enggak menjualnya seperti itu kita jual yang warna merah misalnya jadi ada paket hidroponik yang yang baknya itu warnanya merah kayak gimana ya nah kayak gini gitu jadi itu bakalan bakalan lebih bagus kalau dilihat ditaruh di depan rumah kemudian karena warnanya yang merah orang jadi enggak enggak bosen gitu loh yang dibuat-bosen dan benih-benihnya juga kita pasti pilihkan benih-benih yang yang paling gampang kemudian benih-benihnya itu jadi dapat banyak benih-benihnya kemudian menjadi nasib yang paling gampang untuk media tanamnya juga dibiarkan pokoknya setelah nanti ada paket berkebun itu paket itu udah sejak setahun lalu lebih jadi kalau udah benar paket itu enggak perlu beli eh enggak perlu beli peralatan-peralatan yang lain dulu jadi pakai itu karena itu disiapkan orang yang benar-benar kosong nol tentang bertanam nanti juga dikasih PDF nya karena kita bikin e-booknya untuk diberikan ke teman-teman yang baru pertama itu pastikan kita enggak tahu misalnya nanem-nanem sawi orang biasanya langsung tebar langsung banyak gitu nanti ujung-ujungnya sawinya terlalu berdempetan tapi kalau misalnya kita nanem kangkung atau nanem bayam kita kan tinggal tebar aja karena tumbuh yang mepet-mepet atau rapet-rapet itu enggak masalah buat gitu nah tentang hal-hal seperti itu sih nanti dijelaskan di PDF nya tuh untuk Pak Herma ini siap tuh oke pembahasan berkebun di pekarang rumah nih Pak apa saja supaya tepat Pak oke ya depan rumah karena untuk ya sementara kan untuk kebutuhan sendiri ya jadi nggak usah yang untuk ngejar produksi tinggi atau gimana lah yang penting untuk kebutuhan rumah terus tetangga itu ya paling enggak yang pertama adalah pupuk kompos ya jadi kompos atau bahan organik jadi supaya tanahnya lebih gembur terus kalau mau ditambah dengan pupuk kimia ya kita biasanya sarankan dengan NPK mutiaran 16-16 ya itu untuk kalau untuk di tanah ya nanti di hidroponik biasanya ada lagi ya karena hidroponik ke medianya kan air jadi nggak nggak sembarangan pupuk bisa pakai di hidroponik karena ada beberapa ketentuannya kalau hidroponiknya ya jadi pupuknya harus memang yang water sobel terus purity nya yang memang tinggi ya jadi kalau NPK mutiaran 16-16 itu memang untuk untuk feel grade ya untuk tanaman di tanah saya rasa dengan bahan organik atau kompos ya itu ditabur dengan NPK mutiaran 16-16 itu udah cukup nanti buahnya kelebat gitu apalagi apa cabai rawit itu cabai yang kecil-kecil yang yang buat makan gorengan tahu gitu ya dengan di dengan kompos campur tanah masukin polybag atau di di pekarangan itu tabur kompos terus kasih NPK itu udah nanti berbuah lebat lah untuk kebutuhan sendiri saya yakin ya cukup ya karena saya di depan di belakang rumah pun banyak ya ya cukup itu aja bu jadi kompos tanah terus ya kalau mau pakai pupuk kimia cukup dengan NPK mutiara 16-16 aja nanti kalau ada masalah apa kurang apa kurang apa itu ya boleh ditanya ke infam atau ke ide merauke itu silahkan ya siap welcome ya pak iya welcome iya beberapa kita pakai pupuk tabur kok ini Pak Herman iya 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 NPK mutiara kita pakai yang 16-16 yang orang biru itu kita pakai ya ya oke pak eh saya lihat kan ada 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 orang yang memberikan tanaman menggunakan pupuk kayaknya merauke tumpuk biaya nih Pak misalnya pupuk profit C itu basisnya berapa maksud oke profit maxi ini ada termasuk profit series ya jadi memang pupuk kita ini water soluble terus sebagian besar itu aplikasinya melalui daun ya nah ini ada empat seri ini sebenarnya ada profit maxi profit profit hijau profit merah dan profit orange untuk maxi sendiri ini adalah N nya rendah P dan K nya tinggi nah ini ada beberapa pengalaman teman-teman kalau yang punya tanaman bunga-bungaan nah ini dengan disemprot dengan maksi profit maxi ya jadi 2 gram per liter itu seminggu sekali atau 10 hari sekali itu warna bunganya akan lebih cantik karena dia adalah P dan kaliumnya yang tinggi jadi cukup dengan 2 gram per liter air pak ada yang mau nanya Pak untuk Pak Hema ya saya punya tanaman tomat dan cabai itu gak berkembang terus nyusup lama-lama nyusup apa penyebab itu Pak Tomat dan cabai ya? Iya. Ini berarti di, kalau nggak lihat tanamannya ini, kita jadi kayak dukun ini, nebak-nebak ya. Itu penyebabannya. Ya, nanti bisa, ya mungkin nanti bisa gabung ke IG, disini ada Inpam, saya yakin ini kumpulan anak milenial ini, sekarang hebat-hebat ya. Kalau saya sih udah kolonial ini. Nanti silakan, silakan nanti gambarnya atau fotonya di-share. Jadi saya nggak tahu ini kurang apa, apa terserang hama, penyakit, atau kurang makan, kan nggak tahu ini. Kalau nebak-nebak nanti saya bisa bakar kemenyan ini nanti. Oke, ada satu lagi nih Pak yang nanya, Pak. Ya, monggo. Cara menghilangkan putut kebul, Pak, nanganannya, Pak. Ini penanganan insektisida atau hama ya, itu ada beberapa cara. Biasanya kalau untuk dikonsumsi sendiri ya, jangan langsung pakai pengendelian pakai kimiawi. Ini kalau untuk kebutuhan sendiri ya, ya kalau di depan rumah kan, ya lahan sempit atau ini ya nggak butuh bentar-bentar udah kimiawi. Nah ini kurang bagus juga, karena ya kebutuhannya kan sedikit. Itu pengalaman kami biasanya kalau untuk kebutuhan itu, ini ya ini ilmu juga ya, ini teorinya ya ada, prakteknya pun ada. Itu biasanya pakai abu sekam itu. Oke, bukan. Nah ini pengendalian ya jangan pakai kimia dulu kan. Kimia pilihan terakhirlah. Karena apalagi dikonsumsi untuk sendiri ya. Terkecuali nanti kayak maspon itu hidroponik udah di rumah plastik itu sama ya sedikit yang masuk. Tapi kalau yang di perkarangan terbuka, putuh itu boleh coba taburkan ya. Taburkan aja itu abu sekam. Sekam itu kan ada yang kayak arang ya, yang hitam. Nah ini yang putihnya. Ada yang putihnya. Itu biasanya untuk bakar batu bata atau itu biasanya warnanya putih tuh. Nah itu tabur-taburkan aja. Ya mungkin nanti putuhnya kelilipan jadi mati lah. Itu bisa dipraktikan, itu benar itu. Jadi kayak apit itu ditaburkan abu sekam. Abu ya, bukan arang sekam. Arang sekam kan biasanya yang warna hitam. Nah ini yang putihnya. Nah itu taburkan aja. Ya jangan banyak, taburkan aja. Itu pernah ya pas dulu ya dipraktekan. Kalau praktek itu ya hamanya berkurang juga. Mungkin kelilipan atau gimana itu hamanya. Silahkan coba aja, Bu. Jadi kimia ya boleh, tapi ya harus ada apa, harus bijak lah ya. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau tanamannya sedikit untuk kebutuhan sendiri, saya rasa ya nggak langsung dengan pesticida lah. Mungkin begitu, Bu. Ibu Soliha ya pakai abu sekam. Ditaburkan aja ke tanamannya. Tariah Pak. Ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Mas Bon, apa yang sudah dipanen hari ini, Mas Bon? Hari ini panen selada kalau dikebun. Oke. Panen selada. Ada selada keriting, ada red oak. Karena lagi pameran ya. Ini ada pameran di Surabaya. Kita jual sayur juga. Nah itu ada panen selada. Dikebun langsung dibawa ke pameran untuk dijual hari ini. Nah itu sih. Itu hidroponik kita. Jadi dibawah ini gitu. Ini ada yang dari Abu Dhabi ini, Kak. Luar biasa. Yang nonton banyak banget. Oh iya. Mas Bon, boleh tanya, Bu. Oh iya, silahkan, Pak. Saya yang lagi berguru ini, Pak Irman. Iya, enggak. Iya, ini anak-anak millennial ini, ya, pintar-pintar ya. Nyalip terus ya. Hebat lah ini. Semangatnya luar biasa. Ini, Mas Bon, saya mau nanya. Iya, Pak. Selain hidroponik itu, Apakah ada, misalnya, Apa? Misalnya nih, Misalnya ini ya, Mas Bon, Atau Infam, Saya ini, Kelompok ibu-ibu PKK, gitu ya. Tapi bukan hidroponik, Ngajarin di, Atau nanam bayam, Atau kangkung di rumah. Apakah ada hal pembinaan seperti itu, Mas Bon? Di lingkungan sekitar, gitu. Ya, Kita ada, Udah ada berapa ya? Ini lebih banyak sih, Di sebelumnya ada empat, Kalau enggak. Ya, sekitar empat, Tempat. Jadi, kita, Ada di, Kecamatan Candi, Dulu itu, Itu minta, Jadi, kita ada tiga atau empat pertemuan. Nah, itu kita sampaikan. Itu, Itu pakai tanah. Meskipun, Basis saya di, Di hidroponik. Karena di hidroponik, Dapat dasarnya ya, Bahwa, Sebenarnya tanaman ini, Butuh apa aja sih? Apa aja sih? Dan kenapa orang nanam di tanah itu, Bisa tumbuh? Nah, itu, Kalau misalnya, Dipelajarinya mulai dari hidroponik, Itu bakalan ngerti. Kebutuhan, Kebutuhan tanaman. Nah, Jadi, Kalau dipindah ke tanah, Kita bakalan bisa lebih mudah. Lebih mudah mengerti, Tanah yang harus seperti apa, Campuran-campuran kompos seperti apa, Terus proses bertanamnya seperti apa. Karena kan tahap pertumbuhannya kan tetap sama, Pak. Itu mulai dari benih, Kemudian, Jadi bebit, Kemudian, Jadi tanaman yang besar, Kemudian muncul bunga, Kemudian muncul buah, Jadi benih lagi. Nah, gitu. Prosesnya sama. Nah, kita lakukan itu, Ada beberapa tempat, Ibu-ibu, Kelompok ibu-ibu, Atau kelompok DRT, Ada ibu RW juga, Biasanya datang, Itu kita berikan, Satu gerakan berkebun bersama. Lebih banyak di Sidoarjo sih, Karena sebelumnya kantornya di Sidoarjo, Lebih banyak di Sidoarjo. Itu tergantung request dari ibu-ibu ya, Karena, Biar bagaimanapun, Semua itu diawali dari, Diawali dari kekompakan, Kekompakan ibu-ibu itu dulu. Kalau kita datang tanpa, Tanpa beliau-beliaunya itu, Tanpa beliau-beliaunya itu, Ada minat buat bertanam, Itu agak sulit. Jadi, Tunggu ada minat dulu, Kita bentuk kelompok di sana, Kemudian ada satu ketuanya, Atau koordinatornya, Kemudian kita bisa datang ke situ, Mereka sudah menyiapkan, Semuanya, Misalnya kita beri arahan, Beli tanahnya, Kemudian benihnya, Dari mana mau beli sendiri, Atau dari infam, Kemudian nanti, Popoknya dari mana, Nah itu nanti, Kita terserah si ambilnya dari mana, Yang penting nanti, Kalau sudah nanam, Kalau sudah siap semuanya, Kita bisa datang ke sana, Untuk bertanam bersama-sama. Nah prosesnya itu, Satu minggu sekali ya mbak ya, Karena kan, Nanam, Kemudian minggu depannya itu, Udah jadi, Udah jadi kecambahnya, Udah muncul, Tanamannya, Minggu depannya lagi, Udah siap pindah tanam, Misalnya, Nah itu, Sampai minggu depannya lagi, Itu untuk penutupan, Karena kita berikan pengarahan, Buat panennya nanti gini bu, Misalnya kan waktunya, Satu setengah bulan, Untuk menanam sawi misalnya, Nah itu nanti, Kita cuma berikan sampai satu bulan, Setengah bulannya, Biar ribu-ribu sendiri yang, Mengatasi sendiri gitu, Biasanya kolektif juga om, Jadi pokoknya, Jadi satu tempat, Nanti tiap berapa hari sekali, Minta ke tempat rumahnya itu, Oke, Boleh Pak, Kalau misalnya, Ini dari, Programnya dari, Pak Herman, Boleh, Kalau ada di Surabaya, Jawa Timur lah, Boleh, Mas Puan, Tim kita kan, Di, Jawa Timur, Banyak ya, Jadi, Kalau gak salah, Ada 10 anggota disana, Nanti bisa kontak, Itu Nisa ya, Nanti minta, Kontak personnya yang di, Jawa Timur, Nanti, Sekalian, Ya, Di Inbrung, Kalau ada acara di, Infam gitu, Itu ya, Kami dengan, Sangat senang hati ya, Karena, Kalau ibu-ibu itu, Biasanya heboh gitu ya, Hebo, Lucu-lucu, Apalagi ya, Baru nanem gitu, Ngeletakin, Benih apa, Benih kangkung, Bayang ya, Setelah 2 minggu, Wah ini, Ijo-Ijo, Hehehe, Iya bener, Boleh, Nanti hubungi, Ya, Hubungi tim kita aja, Nanti, Bisa minta ke, Ibu Nisa, Mas Puan, Oke, Oke, Ada kontaknya, Ini ada yang bertanya lagi nih, Pak, Untuk, Mak, Puan nih, Ke, Infam, Infam ada, Toko offline-nya gak sih, Mas, Di Jakarta? Kalau di Jakarta, Belum, Masih di Surabaya, Ada toko offline-nya, Kalau di Jakarta, Kita masih, Lewat online-nya, Pembelian Shopee ya, Shopee ya, Selanjutnya, Ini sepertinya, Sudah dibahas dengan, Tiba Pak Erman, Tadi, Di awal, Tapi saya bacakan lagi ya, Pak ya, Pertanyaannya, Tanaman apa, Yang gampang, Bukit tanam, Bilakan, Untuk Pak Erman, Dan Mas Bonde? Siapa dulu nih? Oh, Boleh Pak Erman, Mas, Kalau di Pekarangan itu, Kalau pengalaman saya, Itu, Punyit, Jahe, Itu, Pencur, Itu mudah sekali itu, Kasih kompos, Tanahnya gembur itu, Apalagi, Di awal musim hujan ya, Itu, Itu, Nanti, Bumbunya cepat sekali, Terus, Misalnya, Beli cabai, Ada yang merah-merah, Atau cabai rawit, Merah-merah, Itu, Bijinya, Di, Di, Apa, Dikupas, Bijinya, Ditaburin, Begitu aja, Itu, Nanti, Bisa cepat, Tumbuh ya, Nah, Itu, Kalau bijinya banyak, Itu, Bisa, Nanti, Polibek, Atau, Biasanya, Bekas, Minyak sayur, Itu, Itu kan, Biasanya, Plastiknya, Kandel-kandel tuh, Yang, Misalnya, Satu kiloan, Itu, Di, Di, Pupuk kandang, Itu, Nanti, Bibitnya, Dipindahin ke situ, Terus, Di, 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 Yang mudah, Biasanya, Ya, Jae, Punyit, Tencur, Terus, Cabai, Lebih mudah, Ya, Itu, Atau, Lebih mudah lagi, Kemangi, Kayak kemangi, Itu, Itu, Nanam sekali, Nanti, Seumur hidup, Itu, Terus, Banyak, Karena, Apa, Bijinya, Udah itu, Pecah, Nanti, Begitu ada hujan, Pasti, Uh, Banyak yang tumbuh itu, Ini kemangi, Itu, Enak buat, Lalapan, Mungkin itu, Bu, Ya, Silahkan Mas, Don, Suaranya, Terus, 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 Oke, Kedengeran, Ya, Ya, Yang pertama, Kalau dirimfam, Kita bakalan merekomendasikan, Benihnya, Benih kangkung, Itu yang pertama, Karena, Teman-teman yang pemula, Pengen, Pengen cepat melihat, Tanemannya itu, Jadi, Dan bisa dipanen, Nah, Kangkung hanya membutuhkan, Sekitar 15, Sampai 20, 20 harian lah, Untuk bisa dipanen, Nah, Udah bisa nyayur gitu ya, Udah bisa nyayur, Kalau, Di umur segitu, Tanemannya, Tanemannya, Kayak sawi, Itu masih kecil, Dia baru bisa dipanen, Di satu setengah bulan, Selada juga, Satu setengah bulan, Kalau misalnya, Yang pertama itu kangkung, Yang kedua itu bayam, Bayam hijau, Bayam hijau, Itu hanya membutuhkan, Tiga minggu, Untuk bisa dipanen, Ya, Sekitar tiga minggu, Kalau bayam merah, Sekitar empat minggu, Jadi, Proses pertumbuhannya itu, Bakalan terlihat, Ya, Mungkin empat minggu, Kita bakalan merasa lama, Tapi kalau kita lihat, Sehari sekali, Itu bakalan, Sangat, Sangat terlihat, Pertumbuhannya, Besok masih, Kemudian, Besoknya lagi, Udah bisa berdiri, Besoknya lagi, Nambah, 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 Terus itu, Itu cepat, Terlihatnya cepat, Kalau misalnya, Mau lebih cepat, Nggak bisa, Nggak bisa, Karena, Tanaman kan, Nggak bakalan terlihat, Pergerakannya, Apalagi, Beberapa tanaman, Tumbuh, Tumbuh lebih cepat, Di malam hari, Kalau di siang hari, Kelihatan gitu-gitu, Aja, Kalau malam hari, Besoknya, Besok paginya, Loh kok udah, Segini, Nah itu, Kalau misalnya, Teman-teman pemula, Pasti, Yang pertama, Yang dirasakan itu, Nggak sabar, Pengen cepat-cepat, Panen, Nah itu, Makanya kita merekomendasikan itu, Kalau mau, Nanti tanamannya, Yang besar-besar, Misalnya kayak, Kayak, Sawi, Sawi kokcoy, Sawi jaisim, Nah itu juga, Teman-teman boleh, Boleh mencobanya, Itu di antara, 35-45 hari, Itu gampang, Ditanamnya, Itu kalau teman-teman, Suka sayur, Yang pertama, Kalau teman-teman, Suka buah minimal, Dua setengah, Atau tiga, Tiga bulan lah, Nah itu, Tiga bulan, Itu untuk buah, Kalau bunga, Itu juga tiga bulan, Kalau, Kalau, Herbal, Itu kalau misalnya kunyit, Kan dari buah yang, Ini ya, Buah kunyitnya, Tinggal beli di pasar, Langsung tanam, Dapat seminggu, Udah muncul, Muncul tunas, Dari mata tunasnya, Tinggal dipendam aja gitu, Oke, Jadi kalau dari Bapak Hermain, Bisa jahe, Pencur, Cabai rawit, Ya Pak, Terus, Kalau dari Mas Gunnya, Kalau mau cepat, Panen, Tanam kangkung, Selanjutnya itu, Adalah Dorf Rite, Sopabat Agrina, Yang sudah bertanya, Saya akan, Pilih tiga pemenang, Yang pertama, Penanyaan pertama, Ibu Soliha, Untuk pemenang kedua, Ibu Eli, Dan pemenang ketiga, Firman Rzeem, Tiga pemenang itu, Bisa menghubungi, DM Agdina ya, Pak, Pak, ada yang mau tanya lagi nih Pak, Dan, Eh, Mas Bon juga, Kalau di Jakarta, Ada pelatihannya nggak Pak, Untuk PKK, Untuk pensiunannya Pak, Mas, Pelatihan hidroponik, Mungkin dari, Dari, Mas Bon juga, Pak, Ermain juga ada mungkin, Programnya, Silahkan, Gimana Pak Erman, Mas Bon itu, Sudah merambah ke Jakarta belum? Belum, Kalau ini masih di Serambaya, Masih di Sidorjo, Atau Jawa Timur lah, Kemarin itu, Dua minggu lalu lah, Itu acara di Brigen, Jadi, Di daerah Brigen, Ada, Ada wisata, Herbal, Itu minta, Untuk kita mengisi di sana, Membina di sana, Itu kita masih, Bisa datang ke sana, Tapi kalau di Jakarta, Semoga lebih cepat lah, Kita lagi persiapan, Ke sana, Itu Pak Erman, Belum ada timur, Kalau, Dari Merauke sih, Sebelumnya, Pernah dulu ya, Ada, Webinar, Untuk pemula, Hidroponik pemula, Itu, Mungkin bisa dilihat, Di, Channel Youtube kami ya, Itu ada, NPK Mutihara TV, Itu bisa, Saya pernah, Buka, Kelas untuk, Untuk pemula ya, Itu mungkin bisa disitu, Nah, Untuk, Untuk, Masa-masa pandemi ini, Memang, Belum, Belum, Baik itu, Bertatap langsung, Maupun, Webinar ya, Mungkin nanti, Tim digital yang atur lah, Mungkin ada, Ada, Kesempatan untuk, Membuka, Apa, Kelas webinar, Untuk, Pemula hidroponik, Itu boleh-boleh saja nanti, Nanti bisa, Mungkin, Ibu Nisa nanti, Yang akan ini, Tapi yang, Yang jelas, Pernah kami, Dan itu pernah, Ditayangkan di Youtube juga, Itu, Sebenarnya, Mudah ya, Hidroponik itu, Mudah sekarang, Tinggal, Buka Youtube saja, Sudah pintar, Ya, Mungkin begitu, Pak, Berarti bisa, Kolaborasi dong, Sama Alcina Pak, Bagi pelaksana Pak, Wah, Boleh, Oke, Boleh lah, Agrina kan, Dari dulu, Sama kita, Sering, Sering, Kolab ya, Bener ya Pak, Ini, Tambah lagi, Dengan anak-anak muda, Wah, Cepat sekali nanti, Boleh Pak, Nanti saya, Diajak juga Pak, Kalau ke Jakarta Pak, Saya tidak, Bisa di rakyat, Cuma, Gak jadi, Ini, Gak tahu, Coronanya masih belum, Masih belum, Iya, Rumah, Ini kan, Tanggal, 3 sampai 20 ini, Ya, PSBB Mikro ya, Iya, Ngeri, Ngeri juga kita, Keluar rumah, Kumpul-kumpul itu, Iya, Kita yang keluar, Orang-orang sananya, Nanti yang, Nggak mau keluar ya Pak, Iya, Iya, Oke, Kita sudah di penghujung, Acara Bincang-Bincang, Ini, Terima kasih, Untuk para nasional sumber, Yang mau berbagi informasi, Mas Bon, Pak Hermain, Terima kasih, Ya, Sama-sama Bu, Sahabat Agrina, Semoga sukses semuanya, Dan, Dan, Sahabat Agrina yang mau, Mulai berkebun, Silahkan, Keco-in, Instagramnya, NBK Mutiara, Dan juga, Instagramnya, Infra.id, Sebelum saya tutup nih Pak, Pengen cepat nyayur, Nanem bayam, Sama tangpung, Itu udah, Udah dua minggu, Udah bisa nyayur gitu, Kadang-kadang, Kita, Masalahnya, Satu aja itu, Males gitu aja, Ya, 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 Teman-teman, Teman-teman, Kalian yang terletop, Teman-teman, Saya mewakili, Anak-anak yang baru, Memulai, Karena, Jika teman-teman yang, Di sana, Atau di komunitas kita, Jika baru memulai, Ya, Aik sama-sama gitu, Karena, Karena, Bertanam sekarang, Bukan cuma, Menjadi, Kegiatannya orang-orang, Yang udah pensi, Orang-orang yang udah tua, Tapi, Orang-orang yang, Bukan orang-orang yang, Berkomisi petani aja, Tapi, Kita juga, Itu bisa kok, Nanem, Gampang kok, Ayo, Oke, Gampang kok, Ayo, Silahkan bertanam, Oke, Terima kasih, Mas Bon, Terima kasih, Pak Erwain, Sama-sama, Bu, Makasih banyak, Assalamualaikum, Wb, Kita ketemu lagi, Di acara, Selanjutnya, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Saya tutup live-nya, Salam sehat, Salam sehat, Iya, Salam-salam semuanya, Waalaikumsalam, Salam, Salam, Warahmatullahi, selamat menikmati selamat menikmati